Intro Saudara kembali diminta untuk menjadi narasumber utama maka pada hari ini Kepala BB Batam Hattantor Ksodiputro menjadi pembicara dalam sebuah forum bersama dengan Singapore Business Federation di hadapan para pengusaha untuk menyampaikan informasi komprehensif tentang Batam dan juga menarik mereka untuk melakukan investasi di Batam seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda Batam masih menjadi pusat ekologi investasi di Asia keberadaannya masih menjadi pusat destinasi bagi pengusaha asal Singapura hal ini disampaikan Singapore Business Federation dalam kegiatan dialog bisnis yang diselenggarakan bersama dengan Kadin Indonesia Singapore Committee mengangkat dan mengundang Kepala BB Batam sebagai pembicara utama pada Selasa 30 Mei 2017 bertempat di Singapore Business Federation Center Robinson Root, Singapore menghadirkan 50 pengusaha Singapura Hattanto menjabarkan ekonomi Batam 70% didominasi oleh sektor industri manufaktur dan 100% telah melakukan ekspor di pangsa pasar internasional berorientasi pada fokus industri manufaktur dengan 810 industri dan 2.101 perusahaan aktif beroperasi di Batam nilai investasi tahun 2016 juga menunjukkan nilai positif yakni sebesar 471.37 miliar USD yang didominasi oleh investasi asing dari Singapura kegiatan ini juga menghadirkan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Nguras Wajaya Ketua Kadin Indonesia Singapore Committee Michael Gautama dan Eksekutif Direktur Singapore Business Federation Mr. Tien Tai Chu ketiganya sepakat Batam adalah tetap destinasi investasi yang menarik bagi Singapura Mereka meyakini bahwa Batam masih menjadi pusat bisnis dalam ekologi investasi di pasar Asia yang kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain seperti Vietnam, Filipina, atau Thailand Mereka optimis hubungan Singapura dan Batam merupakan hubungan yang bila dikolaborasikan akan menjadi sumber kekuatan besar di Asia Jadi saya di Singapura ini memang dalam kaitan dengan upaya untuk melakukan yang namanya promosi secara efektif dan terarah Waktunya sekarang sudah tepat dimana kita sudah punya gambaran beberapa proyek di dalam pipeline beberapa hal yang sudah kita lakukan koreksi dan saya bisa katakan dengan senang hati bahwa pertemuan kami dengan pengusaha-pengusaha di Singapura ini mendapatkan tanggapan yang sangat positif Tentunya mereka juga sekaligus membawakan masukan usulan-usulan dan semua itu kami terima dengan tangan terbuka karena justru dengan masukan itulah kita bisa melakukan koreksi lebih lanjut dengan demikian saya juga bisa kembali kepada teman-teman di BP Batam untuk memberikan tambahan energi dengan tambahan program-program untuk kita kerjakan bersama membangun Pulau Batam ini Ok, ok, ok Currently, we are facing Industrial Revolution 4.0 Batam is right below the Singapore area The good thing is Batam and Indonesian government now do reinvention They are imprinting themselves They do a lot of realignment, policy, and practical solutions So Batam is getting better And what Pak Hatanto say is They will create this relevancy and competitiveness proposal That will bring business in But this is a big challenge because of the political situation But one is all solved in the medium terms Investors are coming in Because they see the value of hinterland, Indonesia And the competitive is a built-in competitive actually So nothing to worry about Vietnam and Johor Thank you We hope to achieve from this dialogue With your chairman of Batam To allow him to get the frank And true feedback About operating and doing business in Batam Because there have been feedback to us from our companies That there are some issues that they face on the ground So what we hope to do is that This feedback can be given to the chairman And if there are resolution And then we can then help to publish this to our members To say that some of this issue has been looked into Or has been resolved I think this is what our company is looking for Batam is still an important destination For Singapore investors It actually sort of complement very well With what we are doing here You have your own strength We have your own strength I think the combined strength is very useful for companies So we, as far as our businessmen are concerned I think we see Batam as an important part Of our whole business ecosystem Saudara diskusi berlangsung dengan sangat komprehensif Dan menarik Dan mendapatkan respon positif Dari para pengusaha yang hadir dari Singapura Semoga ini menjadi satu sinyal positif Dan juga menjadi promosi bagi BP Batam Untuk mempromosikan Batam lebih jauh di Singapura Demikian Anda telah menyaksikan info HUMAS BP Batam Dan menarik Tindak Tindak Man Tindak Tindaka Tindak 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 Terima kasih.